Intro Oke mas bro sebelum kita lanjut ke videonya Saya ngasih keumuman bahwa grup STS sekarang Open grup STS diskusi dan rekomendasi Mei 2023 Tentu aja aktifnya dari tanggal 1 Sampai tanggal 31 Mei 2023 dan apa itu grup diskusi Dan rekomendasi Mei Kita lihat dulu yang bulan April teman-teman Nah tentu aja kalau yang grup rekom kita ada Rekom saham harian Dari gorengan dan Swing Nah maksudnya disini seperti ini bentuk rekomnya teman-teman Nah guys ya Kalau yang cuan-cuan udah kita kasih cuan seperti ini teman-teman Kalau misalnya ada yang buy 2 kita buy 2 Kalau ada yang CL ya kita akan info CL Oke terus yang kedua adalah menu swing Nah swing juga ada seperti ini teman-teman ASMR, ABMR dan semua Udah kita kasih plan seperti ini Untuk si menu swing Nice ya bagi teman-teman yang pengen Tanya-tanya kalau belum jelas ya Mas bro misalnya videonya di atas Dulu kalau belum jelas Kalau misalnya masih belum jelas juga Mas bro bisa tanya-tanya aja Kontakt saya semua ada di deskripsi Langsung tanya aja ya Oke kita lanjut ke videonya Oke mas bro kita lanjut part 2 ya Mas bro bisa cari samsarah dan samsariahnya Di sekuritas masing-masing Oke kita lihat yang pertama adalah SCMA ya Bener ya SCMA Nah disini SMA naik 1,2% Oh ini loncat guys ya Tadi loncat ya Disini Bit yang 168 gak ada Oke SMA ini memang profitnya sih turun nih Tapi sahamnya memang udah turun jauh kok Ini udah ngikutin profitnya sih sahamnya guys Kalau kita lihat disini ekuitasnya malah naik Jadi masih aman Harga bukunya kita lihat malah naik Jadi ini saham yang istilahnya itu menurut saya sih menarik Kenapa? Sahamnya turun tapi harga bukunya naik Nah ini berarti diskon Setelah itu guys ya Nice PBV nya juga kalau kita lihat Terendah dibanding historis SMA ini oke Sekali aja SMA itu membukukan laba Lebih gede lagi daripada kuartal sebelumnya Atau tahun yang lalu Itu bakal naik lumayan tinggi Oke Disini SMA HDBKYU ini yang ngambil Si SMA di 165, 166, 167 Seperti itu Kalau kita lihat dari awal bulan Disini ada CC di 174 Nah semoga aja oke ya Untuk SMA Dan disini juga udah disupport dalam teman-teman ya Jadi istilahnya aman untuk beli SMA Untuk targetnya kalau nge-swing ya Tentu aja di garis SMA 20 Yaitu di harga 180 Atau mungkin target terdekat dulu di 175 AVG CCC teman-teman Nah kalau AVG CCC ya jebol 175 berarti targetnya ke 180 Yaitu target dari SMA Atau misalnya besok mau dijual di 172, 175 Ya monggo silahkan guys ya Oke kita lanjut Yang nomor 2 Yaitu Gunawan Dianjaya Still Nah GDST ini turn around ya guys ya Jadi yang kemarin tuh rugi 2 tahun berturut-turut Dan sekarang profit dan profitnya tebel 200 miliar Untuk PBV ya standar Rowenya ini guys yang cakep sekali Terus untuk ekuitas juga naik teman-teman Jadi GDST ini memang perusahaan yang turn around ya Tiba-tiba profitnya tebel gede Nah disini ada lore MG Masuk guys Di AVG 160 Tapi ini apa namanya GDST File nya ya kecil lah ya Cuman tinggal melihat Nah kalau kita lihat disini Ternyata dari awal bulan itu Masih banyak banget sangkut Dan bahkan MG pun sangkut loh Jadi MG hari ini apa? AVG down Terus untuk EP dan IN Juga nyangkut di atas 180 Jadi oke untuk GDST Bisa masukin ke watchlist Nah ini mantul juga di garis MA 50 Oke bagi teman-teman yang ikut GDST Bisa ambil di harga 162, 163 Untuk TP nya maybe di sekitar 167 sampai 170 Nah itu target dari GDST singkatnya teman-teman Nah maybe kesini ya targetnya guys 169 ya Semoga lah ya Oke terus yang terakhir adalah GZCO nih guys ya Gusco Plant Station Nah ini ya tanda-tanda mantul nih Sepertinya tapi guys ya Nah disini bentuk bulis harami Ya walaupun ada sendo atas Kita lihat disini GZCO closing di 192 Untuk profit nya tebal naik ya Untuk BBV nya juga masih murah Jadi masih oke teman-teman Terus ini grup apa sih ya? Ini grup besar juga kok Yang punya Pak Teddy itu Theodore ya kalau nggak salah ya Atau siapa deh lupa saya Bener ya Pak Theodore ya Disini kita lihat apa namanya Equity nya juga naik Untuk profit nya juga naik BBV juga murah sekarang Dan harga bukunya naik teman-teman Harga bukunya naik sahamnya turun Nah itu berarti di skon Kita lihat disini untuk GZCO Nice PD LG XC Nah broker summary nya masih Agak belum menarik ya hari ini Nah ini yang Yang menjadi bandar sih PD dan ZP AVG mereka tuh 99 Nah ini feeling-feeling saya akan nyentuh ke 100 lagi nih guys Untuk si GDST guys Ya 99 nih guys ya Di harga MA 50 Yaitu di 99 sampai 100 Oke bagi teman-teman yang ikut GDA GZCO Bisa ambil di 9293 TP di 95 sampai 100 lah Mungkin di area ini Area TP dari GZCO Semoga nanti malam Harga CPO nya naik ya besok Ijo Nah kemungkinan juga Kalau Ijo Akan nge-push GZCO buat naik lagi Oke mungkin itu aja mas Dari kita yang belum untuk like dan subscribe mas bro Ya sampai ketemu di video berikutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton